Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Arief Karangan di Matematika Arief pada part ini teman-teman kita akan membuktikan teorema ponselet seperti pada gambar di samping ini A tambah B sama dengan C tambah 2R ya teman-teman ya Ayo kita buktikan teman-teman tapi sebelum lanjut kita buktikan jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini ya teman-teman ya karena subscribe dan like dan teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel youtube ini nah teorema ponselet ini teman-teman saya buat dulu disini ya segitiga dan disini siku-siku disini ada lingkaran di dalamnya di dalam segitiga tentunya teman-teman ya disini adalah R dan titik sudut pada segitiga saya misalkan A, B, dan C ya nah di depan A ini sudut A ini sisinya adalah A disini di depan sudut B sisinya adalah B di depan sudut C sisinya adalah C ini sebenarnya aturan internasional ya teman-teman ya yang saya gunakan dalam penulisannya ini ya nah ini saya geser ke kiri nah disini juga pasti adalah siku-siku dan disini juga siku-siku tentunya pasti disitu adalah R dan disini juga R nah ini yang garis merahnya ini teman-teman adalah A kurang R ya jadi A kurang R kan tadi BC nya itu adalah A teman-teman ya jadi yang tanda merahnya pasti A kurang R ya kemudian disini A kurang R juga kenapa teman-teman karena ini sama panjang ya yang tanda merahnya ini kenapa sama panjang karena ini adalah yang diarsir ini adalah trapezium eh bukan trapezium ya teman-teman layang-layang ya salah teman-teman ya sorry ya sorry 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 kita tak sejalan itu lagunya netral ya teman-teman ya nah disini adalah B kurang R kenapa disini B kurang R teman-teman karena A C ini adalah B tadi ya jadi disini pasti B kurang R ya disini yang tanda orange ini teman-teman orange kekuning-kuningan disini juga pasti B kurang R ya kenapa karena A D O E A D O E ini adalah layang-layang ya teman-teman layang-layang nah pasti B A D dengan A E ini sama panjang ya teman-teman dan disini saya hilangkan lagi disini adalah C nah disini kan teman-teman bisa kita sederhanakan begini lagi disini A E tambah E B itu sama dengan C jadi A E ditambah B atau E B sama dengan C nah A E ini teman-teman B kurang R sedangkan E B itu adalah A kurang R jadi bisa kita buat begini A tambah B dikurang 2 R ya sama dengan C nah A tambah B itu sama dengan C ditambah 2 R ya nah disini adalah A tambah B sama dengan C tambah 2 R nah ini teman-teman adalah teorema ponselet ya jadi A tambah B sama dengan C tambah 2 R oke sekian dan terima kasih